Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Ini paket semuanya bener Pengirim sama nomor resinya juga jelas Aduh Paket dari papa belum sampe Saki, kamu tuh lebih sukanya hotel yang kayak gimana Siapa tau nanti aku bisa cari kenalan aku yang bisa cariin sesuai banget sama selera kamu Ya kan Ki? Nih, ini kunci mobil Bawa aja mobil aku, aku naik kojek Kok gitu? Saki gimana? Saki! 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 Kamu gimana sih? Saki sini gak? Saki! Mas Alman kenapa ya? Bahkan ini tuh sikapnya aneh Tiba-tiba mutusin Tiba-tiba mau deh jakbalikan lagi Tapi syaratnya cuma suruh boongin ke kanser doang lagi Suruh bangun seribu candi kek Suruh ngapain kek Masa kayak gitu doang Kayak ada yang aneh Tapi gapapa deh, gak usah dipeduliin Yang penting sekarang gua seneng gua udah bisa balikan lagi sama Salman Salman ku sayang Itu kau kanser sama bu Elisa Jalannya aku ciputin langkah saya aja Loh, ibu kalo ngomong bareng saya Kayaknya ibu harusnya jalannya lebih lambat dong Atau ibu lebih cepet Jawab aja kamu Beb? Ibu Lihat berdua tuh ya kakak adek sama aja tau gak Sama-sama kenal lu Kak Kakak tuh ngomong apa sih tadi sama bu Elisa Bisa gak sih kakak tuh stop bikin kesel bu Elisa Lu kayak bikin kesel Baby yang pernah bantunya Nanti kalo misalkan Elisa jadi gak suka sama baby Terus dia gak mau restuin hubungan baby sama Salman Terus kita jadi gak mulai nikah Itu semua nanti gara-gara kakak Memang seharusnya kamu gak nikah sama mas Salman Kenapa gitu sih ngomongnya kak? Siapa kakak berhak ngatur-ngatur hidup baby? Beb, denger ya Pokoknya kakak gak akan restuin kalo kamu nikah sama mas Salman Eh kak, jangan mentang-mentang sekarang kakak tuh udah bahagia udah happy bisa nikah sama mas Zaki Terus kakak jadi pengen gitu orang lain gak bahagia Baby tuh juga pengen kak bahagia bisa nikah sama orang yang baby cintain Baby pengen bisa nikah sama mas Salman Lagian baby juga gak butuh kak harus tuh kakak kalo baby mau nikah nanti sama mas Salman Oh ya terserah sih Beth Yang jelas kalo kamu sampe nikah sama mas Salman Kebahagiaan yang kamu cari tuh gak bakal kamu dapetin Inget ya pokoknya kakak udah ngomong sama kamu Jangan nyesel Ih bener-bener ya so kecekepan banget kakak Anza Mentang-mentang sekarang dia udah bisa nikah sama mas Zaki Jadi ngerasa di atas awan dia Liat aja Gue bakal buktiin kakak Anza kalo dia itu salah Gue bakal patahin semua omongannya Gue bakal bahagia Loh Mas Haikal Kok kamu kesini? Bukannya kamu lagi gak enak badan katanya Iya tapi aku mau ngajak kamu makan siang bareng Abis aku males mas makan di rumah sendirian Elisa maaf tapi Aku bener-bener lagi banyak kerjaan Belom lagi abis ini aku masih ada schedule meeting Kayaknya aku gak bisa temenin kamu makan deh Kayaknya belum ada paketnya Marco deh Mas aku tunggu kamu disini gak apa-apa kan? Silahkan aja Permisi pak Ini ada paket buat bapak Oh ya Terima kasih ya Jangan-jangan Paketnya Marco ada diantara paket itu Farel ini dari siapa ya? Saya ngambil dari mailing room tadi pak Iya Saya ngerti dari mailing room maksudnya Ini nih Kok gak ada pengirimnya sama sekali? Mau dicoba buka pak? Iya Kamu buka aja Aduh Pasti itu pake teri papa Aduh Aduh Gawat Mati aku Saman Kamu ngapain disini lagi? Hmm Gak ada apa-apa pak Tapi Saman mau ketemu mama aja katanya Mama ngabarin kalo mama ada disini 着 Flashdisc Ternyata bener Itu flashdisc yang kita cari-cari Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Apa-apa, gak mau hati-hati dulu. Karena kita kan gak tahu flash di situ siapa yang kirim. Takutnya ada virus atau kompetitor kita yang sengaja mau hack data-data kantor kita, Pak. Jadi lebih baik Salman yang cek aja di ruangan IT. Setelah itu baru Salman balikin lagi ke Papa. Iya Mas, bener Salman bilang. Aku juga lagi sering banget baca di internet-internet kalau katanya tuh lagi sering ada penghackan data-data melalui virus. Siapa tahu ini virus yang bakal ngambil data-data perusahaan kita. Kan bahaya kalau Mas masukin ke laptop Mas Haikal. Data-data perusahaan kita yang penting-penting bisa hilang terus. Iya, aku paham. Mungkin ada bener juga. Yaudah Salman. Kamu bawa aja ya ke rumah IT. Iya. Salman cek dulu ya Pak. Salman stop. Siapapun pengerimnya, dia udah usaha banget supaya flash disini sampai ke tangan saya. Tanpa ketahuan siapa yang ngirim. Aku jadi curiga. Mas. Mas curiga kan? Bisa jadi kan Mas ini salah satu pesaing Natagroup yang ngirim flash disini. Kan bahaya Mas. Justru itu. Kalau emang benar, isinya virus atau mungkin software untuk ngehack dan mencuri data-data. Kita. Aku ingin tahu. Supaya ke depannya kita bisa mengambil tindakan preventif. Itu aja. Farel. Supaya data kita gak hilang. Tolong kamu minta sama orang IT, laptop yang masih kosong yang gak ada datanya. Jadi, kita bisa colokin flash disini kesana, dan kita lihat apa isinya. Ya? Tanpa risiko, data kita akan dicuri. Baik, Pak. Saya permisi. Papa. Aku gak peduli Papa itu Papa kandung aku. Berani-beraninya Papa mempermainkan aku sama Mama sampai kayak gini. Papa lihat ya. Setelah ini semua beres. Aku bakal cari Papa sampai ketemu, dan kita bakal selesain ini semuanya. Yoh, Farel. Kamu ngapain disini? Aku tuh mau ketemu sama Mas Zaki, tapi Mas Zaki gak ada kemana ya? Oh, iya. Mas Zaki lagi meeting. Tadi udah ngabarin aku, katanya udah di jalan balik ke kantor lagi. Ntar lagi sampai kok. Oke, oke. Kamu mau kemana nih? Aku mau ke ruang IT mengambil laptop. Tadi soalnya Pak Haikal ngerima paket misterius isinya flash dis gitu. Nah sekarang kita mau ngecek isinya di laptop lain, karena takutnya flash disnya bawa virus kan? Jangan-jangan. Rau. Flash dis yang Papa Haikal terima kayak gini gak? Elisa, kamu duduk aja. Kamu kan lagi ngerak badan. Oh, iya Mas. Salaman. Gimana? Laporannya apa? Laporan... Laporan apa? Laporan apa? selamat menikmati selamat menikmati